Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di koin logam channel apa kabar sobat YouTube semua semoga ke kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia tentunya penampakan Senbolong uang kuno Indonesia yang berlubang di tengah namanya Senbolong seperti penampakan di video saya sumber dari dream yang pernah menyaksikan film-film Cina bertema masa kerajaan pasti pernah sesekali dua kali melihat para pemainnya menunjukkan uang koin mereka berbeda dengan koin masa kini uang logam itu memiliki bentuk bolong di tengahnya model uang logam serupa ternyata pernah juga dimiliki Indonesia di masa pemerintahan India Belanda dikutip dari laman Bank Indonesia uang koin ini bernama Senbolong uang itu berbahan tembaga dan diterbitkan pada tahun 1936 sampai dengan 1945 uang tersebut dibuat enam periode cetakan yaitu 1936-1937-1938-1939-1942 dan 1945 Senbolong ini memiliki nominal satu sen dilansir dari sumber lainnya uang ini berbahan dasar tembaga seperti biasa sebelum saya lanjutkan alangkah baiknya like subscribe dan komen Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia Terima kasih ada aksara Arab dan Jawa di bagian muka terdapat gambar padi tulisan Nederland Indy dan angka satu sen sementara itu di bagian belakang ada aksara Jawa dan Arab yang berarti per 100 rupiah koin ini berukuran berat 4 gram diameter 23,5 mm dan tebal 1,25 mm menariknya uang koin satu sen ini digunakan setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 kala itu Indonesia belum punya uang koin Indonesia baru punya uang koin pada tahun 1950-an cerita koin benggol uang zaman VOC paling nyaman dipakai buat kerokan kerokan merupakan cerah tradisional termasuk masukan termasuk masuk angin di kalangan masyarakat Jawa untuk kerokan mereka biasanya menggunakan uang koin di zaman dulu selain sebagai alat pembayaran uang koin India Belanda juga yang disebut dengan uang bolong juga dijadikan alat kerokan koin benggol khususnya pecahan 2,5 sen dipakai untuk kerokan karena bentuknya yang besar dan tebal sehingga nyaman buat kerokan yang membuat koin berbahan tembaga ini jadi pilihan untuk kerokan karena bagian pinggirnya yang rata sehingga tidak sakit bila beradu dengan kulit untuk diketahui koin benggol cetakan tahun 1856 saat VOC masih beroporasi hingga 1945 koin benggol berlaku hingga zaman kemerdekaan sekitar tahun 1950-an dalam kurun waktu 16 tahun tersebut koin benggol dicetak dengan jumlah yang bervariasi setiap tahunnya pencetakan paling sedikit terjadi pada tahun 1896 sebanyak seri satu juta 120.000 keping sementara percetakan koin terbanyak terjadi pada tahun 1945 saat itu koin benggol dicetak sebanyak 200 juta keping penampakan koin benggol terdapat jenis cetakan khusus pada koin benggol tahun 1902 koin benggol dicetak menggunakan bahan emas dan perak dengan berat 13,5 gram dalam jumlah yang terbatas pemerintah India Belanda menerbitkan uang koin benggol dalam dua cetakan dengan jumlah perbedaan yang cukup signifikan pada kelompok cetakan pertama huruf Arab ditulis dalam dua baris sedangkan pada kelompok cetakan kedua huruf Arab ditulis dalam tiga baris perbedaan kedua terletak pada jenis huruf Arabnya pakai tulisan Arab kelompok cetakan pertama menggunakan huruf Arab gundul sedangkan pada kelompok cetakan kedua huruf Arab dilengkapi dengan harokat atau perbedaan ketiga terletak pada mahkotanya pada kelompok cetakan pertama berbentuk mahkota bagian atas lebih lebar dari bentuk pada kelompok cetakan kedua perbedaan terakhir terletak pada ornamen mawar di koin benggol tersebut pada kelompok cetakan pertama bentuknya lebih besar daripada kelompok cetakan kedua dibuat di Amerika selain perbedaan tersebut pada koin benggol keluaran tahun 1945 terdapat huruf P pada bawah angka 45 yang menunjukkan bahwa uang tersebut dicetak di peledepiah Amerika Serikat sementara pada privy pada uang tersebut bergambar pohon palem keunikan lainnya dari koin benggol terdapat pada uang keluaran tahun 1856 yaitu menggunakan huruf MIM yang memiliki gaya penulisannya terbuka dan tertutup selain koin benggol pemerintah India Belanda juga mencetak uang koin dengan lubang di tengahnya atau disebut dengan uang Senbolong sama dengan koin benggol Senbolong ini juga bahan tembaga Senbolong diterbitkan sejak tahun 1936 hingga 1945 dalam 6 tahun periode cetakan yaitu 1936, 1937, 1938, 1939, 1942, dan 1945 demikian informasi penampakan Senbolong uang kuno Indonesia yang berlubang di tengah semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan komen nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati